Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin mengklarifikasi tentang Ramalan Jayabaya Dimana Ramalan Jayabaya ini mengandung seribu satu misteri Dari awal sampai akhir zaman ini semuanya sudah diramalkan oleh Jayabaya Dan kali ini saya ingin mengklarifikasi bahwasannya di dalam Ramalan Jayabaya Semua alur ceritanya itu sudah runtut Sudah ada alur ceritanya masing-masing Dimana di zaman kegelapan ini sampai era baru nanti Yang menjadi tokoh utamanya itu adalah Sang Ratu Adil Atau Satrio Peningit, Satrio Pinili, Satrio Pinandito Kenapa disebut Satrio Pinili, Pinili, dan Satrio Pinandito? Perlu diketahui bahwasannya Satrio Peningit, Satrio Pinili, Satrio Pinandito, dan Sang Ratu Adil Itu adalah satu pribadi di dalam Ramalan Jayabaya dan menjadi tokoh utama di zaman ini Sesuai dengan Ramalan Jayabaya sendiri Dimana pada mulanya sosok ini adalah seorang gembala Atau Buddha Angon Atau orang yang hidup di lingkungan yang dekat dengan kerbau atau sapi Terkhususnya kerbau Dan dimana orang ini sosok ini dia ngelakoni Kalau orang Jawa bilang ngelakoni Kalau di bahasa Indonesia kan itu lelaku atau tirakat Setelah dia tirakat terus-menerus dengan sabar Dia ngelakoni dengan sabar Dia lelaku dengan sabar Akhirnya dia sampai ke tingkat wingit Ketingkat wingit itu artinya apa? Dia bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan Yang artinya sakral Dia lebih mendekat lagi kepada Tuhan Lalu dia menjadi seorang pandito Seorang pertapa Yang disebut sebagai Satrio Pinandito Dan lalu dia menjadi Satrio Pinili Dimana dia seorang kesatria yang lulus dan dipilih oleh Tuhan Sehingga dia menjadi Satrio Pinili Dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan apa? Dia dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan menjadi sosok ratu yang adil Yang dinamakan sebagai ratu adil Jadi Satrio Piningit, Satrio Pinandito, Satrio Pinili Dan ratu adil itu adalah satu sosok atau satu orang Dimana orang itu berawal dari kisah hidupnya Sampai menjadi sosok ratu adil Semuanya atas kehendak Tuhan Bukan kehendak dia Bahkan mungkin ratu adil itu sendiri pun juga terkejut Dia juga bingung Kok bisa kayak gini? Karena semuanya sudah dihendaki oleh dewa Semuanya sudah dihendaki oleh sang maha kuasa Semuanya sudah dihendaki oleh Allah SWT Semuanya sudah dihendaki oleh Tuhan Jadi Sosok ratu adil ini sebagai tokoh utama Pemeran utama atau lakon Dalam zaman ini Dan dimana di dalam Ramalan Jayabaya Sang ratu adil Akan menampakkan wujudnya Akan menampakkan jati dirinya Kalau orang Jawa bilang Ngejowantah Atau tampil Atau memperlihatkan diri Itu di zaman baru Di zaman keemasan Nusantara Dimana zaman itu akan terjadi Akan ada Ketika kiamat-kiamat yang diramalkan Jayabaya Sudah terjadi Dimana diantara 2024 sampai 2025 Sang Jayabaya sendiri sudah meramalkan Akan kehancuran Nusantara Setelah kehancuran Nusantara Disambut lagi dalam jangka waktu 2100 Akan terjadi Perang dunia ketiga Dimana perang dunia ketiga ini Bukan lagi perang senjata tradisional Bukan lagi perang jarak dekat Tapi perang dunia ketiga ini Adalah perang jarak jauh Bisa menggunakan pesawat tempur Jet tempur Kapal selam Kapal tempur Kapal selam tempur Bisa menggunakan nuklir Dan masih banyak lagi Dan semua senjata-senjata peperangan Sudah disiapkan masing-masing negara Di belahan dunia Jadi Ramalan Jayabaya ini sudah runtut Sudah urut Ada alur ceritanya masing-masing Dimana perang dunia ketiga ini Akan memusnahkan dunia Bukan hanya satu dua negara Tapi dunia ini akan dimusnahkan Lalu dunia ini akan tenang Atau dunia ini akan hening Tanpa kehadiran manusia Lalu semuanya akan berubah kembali lagi Dunia ini akan kembali lagi Menjadi wingit Sakral Karena tidak dijamah oleh manusia Dan menunggu sekian lamanya Barulah sosok Ratu Adil nanti akan muncul Dan akan membangun kerajaan Di Bumi Nusantara Dimana Ratu Adil ini akan membangun kerajaan Untuk pertama kalinya Di Bumi Nusantara Dan sesuai dengan Ramalan Jayabaya Sang Ratu Adil saat ini di zaman kegelapan ini Dia masih bersusah payah Masih di dalam kesengsaraan Masih di dalam ketidakadilan Sehingga Sang Ratu Adil harus terus berjuang Supaya tujuan hidupnya benar-benar terlaksana Dimana sosok Ratu Adil ini sendiri Juga tidak bisa Berjuang sendiri Karena apa? Diam-diam Ada Sang Benggol Judi Yang selalu menopang Sang Ratu Adil Yang selalu membantu Sang Ratu Adil Dimana Sang Benggol Judi ini sendiri Dia berusaha untuk setia kepada Sang Ratu Adil Karena Sang Benggol Judi tahu Sang Ratu Adil itu masih kecil Maka dari itu di Ramalan Jayabaya pun dikatakan Bahwasannya Sang Ratu Adil Ngomonganek Kaki Sabdo Palon Seorang Orang atau seorang manusia Itu masih dimomong Itu berarti orang itu masih kecil Kalau orang itu sudah dewasa Dia tidak akan dimomong Kalau orang itu masih perlu dimomong Masih perlu dididik Masih perlu dibentuk Itu berarti orang itu masih kecil Sehingga Sang Benggol Judi juga sudah tahu Bahwasannya Sang Ratu Adil itu Dia masih kecil Dia masih perlu dibentuk Dilatih, dididik Dan Sang Ratu Adil sendiri tidak bisa Sampai ketujuannya tanpa bantuan Benggol Judi Sang Ratu Adil sendiri tidak bisa sukses untuk mencapai tujuan tanpa bantuan Sang Benggol Judi Jadi Sang Benggol Judi memiliki peranan yang penting bagi kesuksesan Sang Ratu Adil Maka dari itu cerita-cerita yang ada di dalam Ramalan Jayabaya itu sebenarnya Mengisahkan kehidupan Nusantara dan Bumi ini Serta sebagai lakon utamanya Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini sangat mempercayai sosok Benggol Judi Dan Benggol Judi akan menjadi wakil bagi Sang Ratu Adil Bila mana Sang Ratu Adil Belum memberi keputusan atau tidak mau memberi keputusan Atau yang lainnya akan diserahkan lagi kepada Sang Benggol Judi Biarkan Sang Benggol Judi yang berpikir Untuk membantu Sang Ratu Adil Karena status Sang Benggol Judi sebagai wakil dari Sang Ratu Adil sendiri Jadi antara Sang Benggol Judi dan Sang Ratu Adil Itu sudah memiliki kedekatan khusus Dan Sang Benggol Judi pun sudah cukup mengenal Sang Ratu Adil dengan baik Begitu pula sebaliknya Sang Ratu Adil juga cukup mengenal Sang Benggol Judi dengan baik Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk like dan subscribe Serta nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!